Halo apa kabar saudaraku mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat palafiat Sekarang ini saya sedang berada di Yogyakarta saya akan menemui sahabat saya Nah dia seorang belum mahasiswa yang sama-sama dengan saya Dan sekarang dia terjun di dunia yang wow Belantara yang entah berantah yang lagi rame Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol Bagaimana siwasana pemilihan presiden di tahun dulu dan di sekarang ini Kita akan temui Mas Agus Sunandar atau lebih dikenal dengan Agus Pecak Kita kan dulu di panggung kesenian Sekarang ke panggung yang berbeda Pengalamannya Mas Agus waktu periode dulu seperti apa Mas? Ya sebelumnya saya ingin memberikan pemahaman bahwa tugas seorang seniman seperti kita ini Mas Iwan Itu jauh lebih berat daripada teman-teman yang lainnya barangkali ya Kalau seniman itu tugasnya dia punya tanggung jawab terhadap panggung kesenian Punya sekarang ini apalagi saya terjun di panggung politik Tambah beban satu lagi bukan beban lah Ini merupakan tanggung jawab kita bersama Yang ketiga panggung kehidupan Jadi tiga-tiganya harus sinkron Antara panggung kesenian, panggung politik, dan panggung kehidupan Nah sekarang ini kita ada di dua panggung Panggung kehidupan dan juga panggung politik Nah yang akan kita bahas sore hari ini panggung politik Mas Iwan ya Pengalaman terjun di dunia atau di panggung politik ini Memang saya sudah sejak mulai aktif ya Kalau sebelumnya kan saya juga sudah berkecimpung lah Tapi mulai aktif itu ada di 2014 Yaitu di periode pertamanya Pak Jokowi Kita sudah full habis-habisan Tanpa reservo kita dukung Pak Jokowi secara habis-habisan ya Di 2019 juga begitu Kita dukung habis-habisan Pak Jokowi Nah di 2024 ini Nah itu gimana? Ini yang ada Yang pembedanya di sini ini Ya ketika 2014-2019 ini Kita melihat Pak Jokowi masih on the track ya Masih menjaga demokrasi Masih menjaga aturan-aturan yang ada Tapi sayang seribu kali sayang Di 2024 ini berbalik 180 derajat Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2014 maupun di 2019 Nah sekarang ini seluruh aturan di Apa mas? Ditabrak Konstitusi ditabrak Aturan-aturan yang lainnya ditabrak Ini yang membuat kita Juga menjadi berbalik 180 derajat dukungannya Itulah sebabnya Kenapa sekarang ini Saya mendukung habis-habisan Ganjar Mahfud Itu karena BDI-nya Atau karena memang Tidak Tidak on the track Ini sebetulnya kalau kita boleh mau Jujur kita katakan Ini bukan soal Ganjar Mahfud Bukan soal BDI perjuangan Tapi ini soal bagaimana Menyelamatkan Indonesia Bagaimana Menyelamatkan demokrasi Indonesia Nah inilah yang Mengundang Saya dan kawan-kawan itu Untuk Bagaimana Terjun habis-habisan untuk Menyelamatkan Tanda kutip Menyelamatkan Indonesia ini Mas Iwan Jadi Sekarang Mas Agus dan teman-teman yang Dulu mendukung Pak Jokowi Sekarang Beralih ke Ganjar Mahfud Betul Dengan alasan tadi ya Ini Kira-kira peluangnya gimana Saya sebagai Pendukung Pak Ganjar ya Saya sangat optimis sekali Dan melihat Survei-survei yang Netral saat ini Kok kayaknya Pak Ganjar ini Tidak terkejar lah Oh Ya Melihat Akar rumput di Bawah gitu kan Mas Agus Melihat itu Itu gimana Respon masyarakat Ya Dari Apa ya Kelinong-kelinong Kalau orang Jawa Saya keliling ke desa-desa Ke masyarakat umum Ketinggal Grassroot yang paling Pelosok di Khususnya di daerah Ismail Yogyakarta ya Ini Nampaknya saya Semakin optimis Mereka Sudah pada tahu Sudah-sudah kita yang ada di desa Di pelosok-pelosok itu sudah tahu Bahwa Pak Jokowi ini Sudah betul-betul menabrak Aturan yang ada Sudah menabrak konstitusi Sehingga Mereka yang tadinya Bersimpati pada Pak Jokowi Mereka beralih dukungan Kepada mas Ganjar Ya Nah ini yang saya lakukan Survei kecil-kecilan Bahkan ketemu langsung Dengan mereka Tatap muka Dengan orang-orang desa Dan orang-orang di pelosok sana Ya Tapi ada juga gini loh Pak Agus Ada yang berpendapat Bahwa ini Hanya sandiwara Pak Jokowi Dan Bu Megawati Itu gimana Saya kira tidak Ibu Megawati Tidak akan pernah mungkin Mau menabrak Konstitusi Konstitusi Nah ini Pak Jokowi Sudah menabrak Konstitusi Karena disitu ada Anaknya Nah Dan Mas Iwan Kalau boleh Sepertinya sudah Bukan rahasia lagi Ini Jadi kenapa Pak Jokowi Ngotot Untuk mendukung 02 Oke lah ya 02 ya Ya karena Alasan utamanya Adalah ketika Pak Jokowi Menginginkan Tiga periode Ditolak mentah-mentah Oleh Ibu Megawati Karena itu Melanggar konstitusi Sudah ditolak Masih pengen lagi Bagaimana caranya Pemilu ditunda Ditolak lagi Ini barangkali Yang membuat Pak Jokowi Kecewa Tapi saya Saya membenarkan Apa yang dilakukan Dan sikap Bu Megawati Saya membenarkan Bahwa tiga kali Ataupun penundaan itu Melanggar konstitusi Dan ini barangkali Yang membuat Pak Jokowi Kemudian Beralih dukungan Oke Kita gak usah Ngomongin itu dulu Ya Nah sekarang Apa sih Jualannya Pak Ganjar Sama Pak Mahfud ini Biar orang Tertarik Itu apa sih Oh ya Ini kalau Sebetulnya Negara berkembang Seperti Indonesia ini Basic Basic utama Atau Kebutuhan utama Masyarakat itu Sebenarnya tidak banyak Pendidikan Kesehatan Dan Kesejahteraan Nah Tiga-tiganya ini Menjadi salah satu Menjadi visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ya Secara garis besar saja Bahwa Salah satu misinya Atau visinya Pak Ganjar Mahfud ini Bagi setiap keluarga miskin Satu sarjana Ini artinya bahwa Keluarga yang tidak mampu Untuk menekulakan anaknya Nantinya akan gratis Sampai dia menjadi sarjana Semacam beasiswa Kalau dulu ada Betul Sekarang mungkin ada Bidik misi dan sebagainya Nah Itu yang Mestinya menjadi Daya tarik bagi masyarakat Dan itu Sudah dilakukan oleh Mas Ganjar Di Jawa Tengah Ketika dua periode Beliau menjadi Gubernur ya Itu Dengan mendirikan SMK gratis Jadi seluruh Kebutuhan seswa itu Dipenuhi Atau di Apa ya Ya dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Jadi Sampai bahkan Sampai mereka lulus Sampai bekerja Itu Ditanggung Benar-benar ditanggung 100% oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan sudah banyak sekali Saya menemui Siswa-siswa yang lulus itu Mereka luar biasa sekali Sekarang Bahkan mereka sudah banyak Bekerja di Jepang Di Eropa Dan sebagainya Itu hasil dari Pendidikan gratis SMK Dan itu nantinya Yang akan diadopsi oleh Pak Ganjar Di seluruh Indonesia Kalau Pak Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Diberi amanah Oleh rakyat Indonesia Mas Kemudian ada lagi Mas Ya ada KTP Sakti Ya kan Nah KTP Sakti Ini seluruh kartu-kartu Yang sekarang ini ada Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintar Kartu Tani Kartu Pupo Kartu PKH Penerima BLT Dan sebagainya Itu akan dijadikan Satu kartu Di KTP itu mas Oh Jadi sehingga ini Seluruh database Ada di sini Jadi tidak mungkin Akan tercecer ya Yang dulu menerima Bantuan kok sekarang enggak Itu Salah satu Visi misinya Pak Ganjar ya Nah ini yang perlu Diketahui oleh Masyarakat umum Ya Jadi kartu Sakti itu Jadi Ada Nanti Apa pendidikan Di situ Pendidikan di situ Kesehatan di situ Kesejahteraan di situ Jadi Jangan salah paham Ke warga Atau rakyat Indonesia Bahwa nanti Kalau Pak Ganjar terpilih Jangan-jangan BLT Dihapus Oh tidak Justru nilai dari BLT Ini akan ditingkatkan Oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud Jadi tetap aja BLT terus ada Bahkan ditingkatkan nilainya Sebenarnya Sewarna ya mas ya Betul Iya Tapi karena Karena hal yang tadi itu Yang Yang apa Para pendukung Masa lalu Beralih gitu Betul Iya Kan ada anekdot mas Pilih internet gratis Atau pilih makan gratis Iya kan Banyak orang yang pilih internet gratis Iya Karena dengan adanya internet gratis Di pelosok-pelosok penjuru Indonesia ini Maka Apa ya Akses Informasi itu akan Semakin berkembang Kalau makan gratis kan Hanya makan siang aja mas Kecuali kalau makan pagi Sarapan dan makan malam Di tanggung ya Makan siang aja Sekali aja buka aja mas Jadi puasa Iya Mas Agus Saya lihat kan Tadi beberapa orang Dari Daerah-daerah itu Semanyak mereka Luar biasa Kelaten itu Bayat itu Udah Udah inilah Udah agak Keluar kota Dari kelasennya sendiri Itu apa yang membuat mereka Semangat Inilah yang saya jadi terhadu mas Ini tadi Mungkin mas Iwan Menyaksikan sendiri Bagaimana Tamu-tamu datang ke Rumah Rakyat ini Kita jadikan posko Jadi kita jadikan posko Di sini untuk Berbagi informasi Berbagi pengalaman Dan tempat diskusi juga Di sini Dan kita juga bikin podcast Di sini Podcast saya di channelnya Mertus Suar Dunia Atau Daburi Agus Beca Saya terhadu ini tadi Ibu-ibu Sejak kemarin mereka datang ke sini Terus ini tadi datang lagi Bahkan mereka kemarin Hujan-hujan datang ke sini Naik motor Ibu-ibu Hanya untuk mengambil kaos Supaya kaos Pak Ganjar Mahfud ini Bisa tersebar Di pelosok-pelosok Juga ini tadi Suami istri datang dari Kulon Progo Hanya pengen minta kaos Dari Sleman Dari Bantul Wah ini yang membuat saya Terhadu dan ini Membuat saya semakin optimis Inilah Presiden rakyat Yang sesungguhnya Gitu Mas Iwan Oke Harapannya Mas Aykus Kedepannya seperti apa Mas dengan Pengelenggaraan Pemilu kalian Ya kita berharap Pemilu 2024 ini Mestinya Jujur Adil Bebas Dan tidak ada Intervensi Maupun Intimidasi dari Aparat penyelenggara Pemilu Maupun aparat-aparat yang lainnya Jadi biarkan rakyat Pemilih dengan hati nuraninya Emang sudah Oh Kemarin Liratnya jadi gunung gitu Hanya membentangkan Sepanduk selamat datang Pak Jokowi Kami sudah Cerdas Kami sudah Rakyat sudah pintar Kami pilih Pak Ganjar Itu saja menjadi Sebuah Ketakutan yang luar biasa Bagi pihak sebelah Cuma itu ya Ya itulah Bukan Bukan kalimat Menghujat Bukan Dan bahkan Di beberapa tempat Intimidasi Dan ancaman-ancaman Itu sudah Nyata Mas Bahkan yang di Boyolalia Wah ini Ini bagaimana Intervensi Aparat itu Betul-betul nyata Di depan mata kita Iya Semoga lah Nanti Apa yang kita harapkan Semua Pemilu berjalan Dengan damai Tidak ada Intervensi Tidak ada Intimidasi Bisa berjalan Dengan ini Kita berharap Semualah Ya Mudah-mudahan Terima kasih Mas Agus Baik Mudah-mudahan Apa yang Mas Agus Bisa sukses Oke Ya Terima kasih Oke demikian Tadi Bincang-bincang Saya dengan Mas Agus Sunandar Jadi Anda bisa Mendengarkan Apa yang Dikatakan Mas Agus Atau Silahkan Anda punya Pilihan sendiri Itu Urusan Pribadi Rahasia Di balik suara Terima kasih Iwan Gardiawan Ciao Terima kasih Terima kasih.